Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sabtu Mei 2015 Menghadapi Hamburg Jadi 3 pertandingan bandes liga tersisa ini Sebenarnya secara matematis itu Tidak akan membuat kita Kenapa-kenapa seandainya pun kita kalah Di 3 pertandingan terakhir Secara matematis seperti yang kalian lihat Peringkat keempat Bayer Leverkusen jaraknya itu 10 poin dengan kita Total poin yang bisa didapatkan dengan 3 kali kemenangan Di 3 pertandingan tersisa adalah 9 poin Jadi pun kalau kita drop poin Di 3 pertandingan sekaligus Kita akan tetap berada di peringkat ketiga Kita gak bakal turun ke zona Eropa Enggak, kita bakal tetap bertahan di Champions League Tapi kita masih punya peluang Untuk bisa melewati Setidaknya Borussia Dortmund di peringkat kedua Untuk bisa mendekati Bayer Tapi tentunya itu tidak akan merubah apapun Mau peringkat kedua, peringkat ketiga Gue gak tau sih price poolnya ngaruh atau enggak ya Di placement antara peringkat 2 Peringkat 3 dan peringkat 4 Tapi intinya 4 besar itu Ya sama-sama masuk Champions League Eh, gak ding Oh, I know Perbedaannya tuh ada satu Gue baru inget nih Peringkat 1, 2, 3, dan 4 Itu ada perbedaan Dua-duanya memang masuk Champions League Tapi kalau peringkat 1 dan 2 Itu otomatik langsung masuk ke group stage Tapi kalau peringkat ketiga dan keempat Itu sama seperti kita di musim sebelumnya Karena kita di musim sebelumnya Itu finish di peringkat keempat Kita itu harus melewati babak playoff Jadi ada satu pertandingan dual leg Dimana kita akan menghadapi tim lain Yang sama juga memperbutkan satu tiket ke UEFA Champions League Pokoknya memperbutkan satu tiket Untuk masuk ke group Champions League lah intinya Gue baru inget Dan kita kan musim ini kan Sempat main tuh Dua leg di awal musim banget Itu gara-gara kita finish di peringkat keempat Kayaknya 3-4 tuh sama-sama harus lewatin playoff dulu Tapi kalau 1 dan 2 itu kayaknya gak perlu playoff Kayaknya itu deh bedanya Jadi paling tidak kita masih punya motivasi ya Untuk setidaknya mendapatkan peringkat kedua Karena artinya masih ada meaning gitu Dari 3 pertandingan tersisa ini Bukan yang bener-bener tidak ada artinya sama sekali Walaupun gue gak bakal terlalu gimana-gimana Kayaknya gue juga bakal lumayan banyak ngerotasiin pemain juga Pemain-pemain muda mungkin bakal gue coba-coba mainkan Di 3 pertandingan tersisa Karena ya walaupun sebenernya penting Antara peringkat 2 dan 3 Cuman ya intinya kan sama-sama masuk Champions League Satu pertandingan playoff menghadapi tim menengah ke bawah sih Biasanya itu seharusnya gak terlalu bermasalah buat kita lah Karena kalau untuk target juara itu udah bener-bener gak bisa ya Udah lepas tangan gue Kalau mengejar Bayern dengan poin yang sebenernya secara matematis Cuman goal difference-nya itu bener-bener jauh banget dengan kita GD-nya Bayern itu 50 Sementara kita 22 Jadi bisa dibilang memang hopeless lah Kalau ngomongin soal titel juara bandis liga Oke Jadi langsung saja Kita akan menghadapi FC Colon Tapi King Perisic gue pengen bikin dia jadi top score sih Dia beda 2 goal sama Ini kenapa jersey-nya kayak gini ya Kayaknya gak terlalu Lu main kontras gak sih? Lumayan lah ya harusnya ya Buat jaga-jaga biar kalian enak juga Ngeliatnya kayak gini aja ya Mereka kita pakein jersey away Apa namanya? Perisic itu beda 2 goal sama Luke Dion Di perebutan golden boot bandis liga Jadi mungkin kalau Perisic akan sedikit gue paksakan main Mungkin babak pertama doang Semoga dia bisa mendapatkan 1-2 goal tambahan Agar dia bisa secure golden boot ya Karena gue tentunya sangat mengharapkan itu Prestasi individu untuk King Perisic tentunya sangat amat diperlukan Memang untuk membayar kerja keras dia Dia perlu sesuatu award gitu ya Oh iya Ferhan Hasan ini juga udah balik dari masa pinjaman Pemain makodonia kita ini Mungkin bisa kita kasih kesempatan start Terus ada beberapa pemain Newt Academy yang sempat gue promosiin Ini salah satunya Pedro Baros CDM Yang bisa bermain di side kiri juga Belum pernah gue mainin sama sekali Jadi mungkin kita akan coba dia main Start debut Left back kita bisa mainin Ricardo Rodriguez of course Terus Christian Trash Kita coba lagi ganti Vayner Abis itu kita bawa siapa lagi ya enaknya Oh keepernya kita coba Quenxiao kali ya Benaglio kita bawa di bench aja Terus untuk duet center backnya Klose dan Knoche boleh dah Enggadeng Naldo sama Klose aja dulu Jokol Cook mungkin bisa kita drop Kita bisa masukin Kasemiro disini Setelah itu sepertinya tidak perlu ada yang dirubah lagi Fabio bisa kita bawa atau kita bawa Michelle Schieffer Michelle Schieffer boleh sih Ichisake Takeda kita bawa ganti Lucas Piazon disini Dah Eh kaptennya Kaptennya belum diganti ya Mas kaptennya Quenxiao Pemenu takedemi bro Gak make sense dong King Perry sih tentunya Yang akan menjadi kapten Kita di pertanian kali ini So let's go Pertanian Bandes Liga Pertama kita di episode kali ini Dari tiga pertanian Bandes Liga tersisa Sebelum nantinya dua pertanian tersisa di bulan ini Sekaligus di musim ini adalah Dua final yang tentunya akan sangat penting Untuk VFL Wolfberg Yang tentunya akan menentukan sejarah dari klub ini Dimana kita masuk ke final Detscher Pokal atau DFB Pokal Domestic Cup dari Liga Jerman Dan final UEFA Champions League Dimana kita akan menghadapi Raja dari kompetisi tersebut The one and only Los Blancos Real Madrid Tidak mudah Dua-duanya tim yang sangat kuat Tim yang sangat tangguh Bayern dan Real Madrid Dua-duanya bisa dibilang raja Dari liganya masing-masing Tapi tidak ada alasan lagi Kita akan memberikan seluruh Apa ya Kualitas yang kita miliki Kita akan mengerakkan seluruh kapasitas yang kita punya Memang tidak akan mudah Dan jujur kalau boleh realistis Memang kita tidak diuntungkan di dua final tersebut Tapi kita akan tetap berusaha Kita akan tetap berjuang Apapun yang terjadi Karena gue percaya Kita berada di titik ini juga bukan tanpa alasan Kita memang bermain Di atas ekspektasi banyak orang Penggemar bahkan board sekalipun Tidak ada orang yang pernah menyangka Kita akan bisa sampai di titik ini Termasuk gue sendiri Jadi sebenarnya apapun hasilnya Itu udah bener-bener sangat luar biasa Dan sangat bagus sekali untuk Klub ini Cuman kalau udah sedekat ini Masa sih gitu kan Pertanyaan gue kan Masa sih kita gak mau Dapetin satu pun tropi 4-4-2 Flat dari FC Colon Keepernya Horn Ada Ujah Beberapa nama yang terdengar tidak asing Di telinga gue Soalnya di Volkswagen Arena Kadang kita kick off Bobok pertama Artinya ini tuh Matchday ke 32 Dari 34 Laga Bandus Liga Oke Perisik nyaris sekali dia Berhasil Menusuk tadi Timnas Jerman sendiri Di Euro Dini hari tadi Berhasil menang Atas Denmark Dengan skor 2-0 Satu gol dari King Kai Dari titik putih Dan juga satu gol dari Jamal Musiala Jadi seperti yang kalian tahu Sudah babak 16 besar Di Euro Di Real Life Ricardo Rodriguez juga Berhasil menang Melawan juara bertahan Itali Karena Ricardo Rodriguez Masih aktif bermain Sebagai pilihan utama Di Timnas Swiss ya Oke Perisik dapet Shooting Oh Firmino Sayang sekali Bijak sekali Keputusan King Perisik Untuk tidak egois Melihat ada rekannya Yang lumayan kosong First time shot Tidak buruk Tidak lurus-lurus amat Tapi Masih bisa dibaca Oleh Horn Hasil diantisipasi tadi Klose ke Kasimiro Salah passing Bagus Kembali mengkontrol Bola Wolfberg Christian Truss King Perisik Kurang bagus Baros Umpan ke Ibrahima Sisoko Tapi berhasil direbut lagi Dari sang pemain Yut Akademi Baros ke Kasimiro Perisik Perisik Maksudnya ke Kasimiro Berhasil di clearance Dengan sangat mudah Tim Klose Pedro Baros Ferhan Hassani Welcome back By the way Ini dia Ferhan Hassani Ricardo Rodriguez Ferhan Hassani Kasih ke Kasimiro Naldo Overlap dia Baros Ke Ricardo Rodriguez Gagal Ricardo Rodriguez Siapa ini Namanya Susabat Disebut Bagus Baros Intercept Baroknya Dari tadi Mematikannya Good Defense Kelihatan Oke Parah Roberto Firmino Casimiro Terisik Goal Aduh Ribbonnya Jauh Banget Lagi-lagi Masih bisa Diselamatkan Oleh Si Tanduk Horn So far So good Dari Penjaga Wang Kolon Oke Gak Gak Jelas Itu Maksudnya Ngumpan Ke Siapa Tim Close Ke Casemiro Pedro Pedro Baros Cukup Baik Backhill Yang Bagus Kali Goal Cukup Ya ampun Kena Firmino Dua Dua Dikasih Sama Temen Loh Dua Kali Dua Kalinya Dibuang Peluang Emas Anjir Wih Apa-apahan Firmino Hey Untung Bukan Final Ini Kalau laga Final Sudah Misuh Dari Tadi Fokus Firmino Jangan Bong-bong Peluang Kayak Gitu Kebiasaan Nantinya Tau-tau jadi habit Cici Namanya lucu juga ya Tidak ada siapa-siapa disana Aman harusnya Penjaga gawang kita yang bisa bermain Sebagai lap midfielder Sangat luar biasa sekali Aman Ini akan sel Kasih ke tim close Ricardo Rodriguez Pedro Barros Kasemiro Ricardo Rodriguez ke Ibrahima Sissoko Pedro Barros Sarhan Hasani Terbaca tadi Halvar Bulak-balik Bulak-balik Mulu nih orang Jaya lo Namanya lucu-lucu juga Pemain-pemain Kolon ini Terbaca oleh Naldo Sayang terlalu jauh tadi Halvar Bagus Firmino Berhanasani Itu Ibrahima Sissoko Bagus buat Ayo Aduh salah gua Udah ampun Perisik Dapet sih tapi Sebenernya mah Nggak salah-salah amat Keputusan umpannya Cuman lagi-lagi Horn Bagaikan tembok Yang tidak bisa ditembus Nanggung juga Kalau Perisik diganti disini bro Pedro Barros Gayanya udah kayak Center back Klasik dari tim Nasitalia Kayak modelan Maldini Nesta Bajunya dimasukin Gila Roll modelnya kali ya Empat shot Tiga on target Dan masih belum ada Goal tercipta Paling sudah ada Beberapa peluang emas Oke bagus Perisik Nggak boleh sendiri Bukan nggak boleh sih Tapi susah bro Ankara itu Buat Bukan buat semua orang Ah Fuck off Miss mulu loh Good Ricardo Rodriguez Bisa lebih attacking Kita lagi dapet Flow-nya sebenernya Di pertanian ini Memang Unlucky aja dari tadi Pedro Barros Coba untuk Dengan Perisik Pelanggaran Dari pemain Colm Oke Berhasil Rebut bolanya Tadi Bisa kejar Trust Bagus Good Pedro Barros Dapet Lumayan nyiksa Sebenernya bolanya Tapi it's okay Wah didorong-dorong Cuy Kerbut bolanya Hasani Goal Anjir Weh Gila bisa kena itu Bolanya Wah Horn sih Agak masuk akal ya Dapet ke Semiro Aduh kerebut lagi Gila bro Si Horn Sumpah Itu Horn Apa Nyoyer bro Kita keluar bolanya Bisa lakukan Pergantian mungkin Kita bisa Memasukkan Siapa ya Yang lebih Offensive mungkin Cisake Takeda Atau Luis Gustavo Luis Gustavo Boleh Tapi gue masih penasaran Pedro Barros Ganti lah ya Closenya Luis Gustavo Masuk jadi Centerback 18 goal Dari King Perisik Kayak gue tuh Nanggung gitu loh Mau ngegantinya Karena gue ngerasa Kita udah deket banget Sama goalnya Masih penasaran aja gitu Itu satu goal Dapet Ganti lah Perisik Merke Firmino Terbaca oleh Luis Gustavo Naldonau Ricardo Rodriguez Ke Ibrahima Sissoko Bagus seperti Si Brehima Sissoko Dribbling yang sangat ciamik Yo ampun Horn Sumpah lu ya Sumpah lu ya Gajai lu ya Gak bisa dibobol Anjir Apa sih si Horn Oke dapet Goal Let's go Roberto Firmino Pecah telor juga Pecah telor juga Akhirnya Susah banget Itu pun harus Goal rebound loh Buat dapetin goal Roberto Firmino Setelah miss Dari banyak peluang Akhirnya Dapetin juga goalnya Umpan ke Perisik Perisik finishing Yang agak Pelan Tapi cukup tricky Untuk Horn Cuman pada akhirnya Kita sukses mendapatkan Satu goal Kita bisa ganti Perisik Kita bisa masukin Firmino sih disini ya Nah Ichisake Takeda masuk Terpaksa jadi kapten ya Ichisake Takeda Pemenyut Akademi Dari Jepang kita 1.0 Di menit 71 Belum aman Tapi setidaknya Kita akhirnya Bisa membobol Gawang Yang dijaga oleh Horn Ichisake Takeda Bagus buat True ballnya Tapi Firmino Gak bisa ngejar Bolanya Offside Good Langsung dari Penjaga gawang mereka Kasemiro Pedro Barros Yang so far so good Aduh Gak connect itu Gak langsung pada maju Bro Hati-hati Dapet trust Defense yang sangat Epic dari Kasemiro Play on Sisake Takeda Aduh Antunya Ngaco Terpaksin Aldo bahaya ini Itu dia Ya ampun Penalti Fuck man Itu gue Ngambil Ngambil ini sih Ngambil resiko Memang Kartu kuning Untuk Naldo 50-50 sih Menurut gue Bola dulu Gak sih itu sih Ya ampun Penalti Untuk tim Tamu Gansiao Versus Ujah Ah tengah Fuck Tengah Anjir Overthinking Overthinking Aduh Ketengah Bro Gokir Dia bakal Kiri loh Bagus Takeda Dua Passingnya Takeda Perasan Kemarin Kemarin Passingnya Oke Banget Tak Wih Vinaldo Versin Trust Roberto Firmino Roberto Firmino Kasih ke Ibrahima Sissoko Press Ups Aduh kenapa gak ada yang tutup disitunya Bro Bagus Naldo Kasemiro Nabrak Ya ampun Capek Gue sama capek Ditabrak Temen sendiri Bawa bola Loh Apa sih Ngasih Ngasih ke situ tuh Motivasinya apa sih Itu kan ada yang deket tuh Ngasih ke yang offset Itu dua-duanya offset Kocak Sumpah Takeda Bikin marah-marah doang ya Oke Ayo Takeda He's time Takeda Goal Jelek banget Shootingannya bro Drop point kita Tapi ini harusnya Cutscene Selebrasi ya Cutscene Selebrasi Secure Champions Sayang sekali Gagal menang Kita di Volkswagen Arena Another draw Untuk Wolfberg Tapi kemungkinan besar Man of Damage nya Si Horn Terlepas dari dia Kebobolan Ya lu nyesek gak sih Satu shot Itu dari titik putih Satu shot Yang mereka punya Di pertanian ini Itu tuh Give away Dari wasit Dan itu jadi goal Sementara kita Set play Sepuluh shot Tujuan target Cuman satu goal Ini anjir Man of Damage nya Firmino Kocak menurut gue sih Horn ya Man of Damage nya Karena kalau gak ada Horn Yaudah berapa kali Firmino bahkan Harusnya bisa lebih baik Daripada ini Dia kalau mainnya Emang sebagus itu Sampai Man of Damage Harusnya bisa Hat trick kali Sayang sekali Drop point Dari Wolfberg Kita nyalip Dormund Karena Dormund Belum main Satu game Suspension over Untuk Mejojevic Nah kita defense lagi Selanjutnya kita bakal Menghadapi Schalke Kontrak over accepted Ini tadi gue urusin Di Ini ya Off screen ya Untuk Beberapa pemain-pemain Kita yang Kontraknya sebenernya masih ada Satu tahun Tapi ya Lumain lah Kita kan lagi ada duit Dan Duit kita yang sekarang itu Ujung-ujungnya Bakal Kereset gitu kan Kalau lanjut ke musim selanjutnya Jadi daripada Nggak kita pakai Buat apa-apa Sekarangnya nih Hasil dari Price pool Lolos Fase-fase berikutnya Di Champions League Kita kan lumayan kan duitnya Makanya gue pikir kayak Mendingan gue urusin Kontrak-kontrak pemain aja Yang walaupun Nggak urgent-urgent banget Sebenernya Ini kayak gini nih Si Kenoci kan pengen Naik gaji nih ya Walaupun mainnya Agak katro ya Belakangan ya Cuman bisa lah Kita turutin Karena memang kita Lagi ada duitnya gitu loh Biar Apa ya Padahal masih 3 tahun gitu Dan dia minta Kontrak barunya Cuman 1 tahun Nyebelin juga dia ya Pasti kalau kita kasih 35 ribu Sesuai yang dia pengen Dia nggak mau Cuman kita kasih 40 ribu Jadi nambah 5 ribu Dari demand dia Untuk squadnya itu Tetap squad rotation player Apakah dia mau Kemungkinan sih tidak ya Dia mungkin pengen Lebih role-nya But anyway Kita bakal menghadapi Schalke yang ada Di peringkat kelima Kita akan Away ke Veltins Arena Stadion Authentic Dari Schalke Naldo Kita lihat Krono C Formnya Panah gacor Ke bawah bro Kase Miro sih Tadi lagi oke Eh Pedro Baros Gue masih penasaran Jujur Tadi sih Lumayan menarik Lumayan menarik Kalau boleh Dibilang Terus Center back Kita bisa Coba Luis Gustavo Duit dengan Lucas Mendes Terus Trash lagi And then Lakic boleh kita bawa Perhan Hasani Dan Tiveri nya Seperti ini ya Dego Benagigio Start Menghadapi Schalke Lain apa yang cukup kuat Tapi Tentu seperti yang kalian lihat Ada beberapa rotasi yang gue Sempatkan Di pertanyaan kali ini Salah satunya adalah Pedro Baros Ya walaupun Overall ratingnya jelas Jauh banget dari Starter player kita Junior Melanda contohnya Di posisi yang sama Tapi Ya gue penasaran aja Karena kalau emang Dia nunjukin suatu prospek Pas dimainin sebelumnya Gue bakal kasih kesempatan lagi Gitu Raltins Arena Stadion yang cukup menarik ya Arsitekturnya Terlebih di bagian atasnya Dan gue lupa udah dipake Eh Mereka tuh di Bandesliga 2 ya Schalke itu ya Apa udah promosi ya Gue lupa deh Nggak ya Mereka dari Red Asia Makanya Gue nggak tau jujur Stadion itu dipake Stadion-stadion yang dipake Buat Euro Sekarang di Jerman itu Harus stadion-stadion Dari tim Bandesliga divisi pertama Atau nggak Kayaknya enggak kan Yang penting kan ya Stadion yang kapasitasnya Gede kan Nggak ngeliat itu Sekarang timnya main Di posisi keberapa gitu Pun kalau Schalke main Di Bandesliga 2 Atau Bandesliga 3 Tapi ya Faltins Arena Kan akan tetap Kepake dengan Venue-nya yang Lumayan banyak Kapasitasnya kan Tapi dari sepengingat gue Apa-apa gue yang kelewatan ya Pernah dipake mungkin ya Jadi starting eleven Untuk Schalke Farman Farman Ini nggak tuh prononisasi Senyata Jolmatif Zedko Laksinak Uchida Julian Draxler Biasanya Kevin Prince Boteng Yang start Sekarang Draxler Yang start dari Menit awal Ini dia untuk Feveld Wolfberg 4231 Ku Pedro Barros Duet CDM Terbaru kita Di Faltins Arena Kickoff Babak pertama Nah kalau Stadion Authentic Walaupun mainnya siang Bayangannya tuh Kayaknya nggak terlalu Ganggu gitu ya Kayak real gitu Bayangannya tuh Nggak gelap Yang gelap Bikin mata sakit Tidak gitu Iya nggak sih Wuhs Susu Tapo Berani sekali tadi Eh anjir Anjir gol co Hogger Menit 4 Gak ada yang bisa Menghentikan Pergerakan individu Dari Hogger What the fuck Lihat Dia yang mayamin Sama pemain kita Boom Bahkan Benaglio pun Bergeming Dengan tembakan Dari Hogger Menarik 4 gol cepat Datang dari tim Tuan rumah Fabio Obasi Oke pilar Setting berhasil Diblok Tembakan dari Pilar Tadi Julian Draxler Waduh Ini kenapa pada Susahabat direbut Ya bolanya Bagus Susu Tapo Kasih ke Diego Benaglio Pedro Barros Ke Fabio Daniel Kalijuri Simperisik Ah fuck Kelamaan gue Notice Si pemain Itu siapa tuh Gak tau Dia notice Pergerakan 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 Langsung Nutup Gue kira bisa Lebih lama Pegang bolanya Salah pasing Daniel Dua kali juri Dua kali juri Fabio Cosme Endes Ke Luis Gustavo Merzik Merzik Merdo Barros Gilan bola Masih ada Jokalku disini Enkel Brick Di Jokalku Tapi tidak ada opsi Bermain sendiri Seperti Dada Rokan Satu Tim Tadi Mendes Jokalku Perisik Wess Di bodi saja Dan tidak dianggap Sebagai pelanggaran Itu Ini Jackson Martinez Ya Jadi Lokus Mendes Ah Fuck Ya ampun Kenapa ya Back kita ya Hogger lagi Jing Eh Lucas Mendes Kenapa Cuk Bahaya ini Kita bawa Performa Kayak gini Di final Abis kita Chaos defensive Bener Laga-laga Banditsliga Tersisa ini Walaupun mungkin Tidak terlalu Punya arti Tapi harus bisa Kita manfaatkan Sebagai Ajang Untuk bisa Dapetin Momentum Positif Lihat Bener-bener Kita Lebih jelek Dari tadi Guys Sebenarnya Kalau tadi Kita masih Nyerangin Mulu Sekarang Kita Kacau Baket Defense Kita Juga Aneh Hancur Bener-bener Kanan Kiri Tengah Semuanya Gada yang bisa Menang Anjir Lu liat Lu liat lagi Ngapain Benaglio Anjir Wah Kacau Guys Kacau Ini Aneh Ini Lihat Benaglio Lu liat tuh Kayak Mau Nangkap Ayam Anjir 3-0 Kekalan Terbesar Kita Kalau gak Sal 3-0 Lagi-lagi sama Schalke Anjir Musim sebelumnya Kita juga Dibantai Nggak dibantai sih Kekalan terbesar Kita lawan Schalke 2-0 Sekarang 3-0 Lohan mereka Makov Pedro Baros Peluang pertama Kita Nggak jelas Nggak jelas Nge-replay Apaan Anjir Jelek 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 Fullback Kita Back Tengah Kita Anjir Finisinya Juga Bapuk Cuk Dia Tadi Nggak Bisa Ngebobol Keeper Serba Buruk Serba Anyet Brengsek Obasi Hogger 2 Gol Dari Hogger Dan Satu Gol Dari Clement Tumpah Trash Mustapo Mendez Juga Anyet Banget Apa Si Anjir What The Fuck Si DM Kita Bener Bener Kecolongan Mulu Anjir Gelandang Bertangan Kita Tuh Kayak Gak Ada Gitu Loh Apa Ya Gak Bener Bro Kebantai 3-0 Anjir Apa mereka memang lagi Gacor Banget Performanya Si Gak Bawa Malanda Lagi Gak Bodoh Banget Anjir Kasemiro Masuk Vanyar Masuk Udah Pergantian Pemain Gak Bisa Ini Menghancurkan Harga Diri Kita Bro Tapi Kalau Kita Nyetak Satu Goal 3-1 Katakanlah Kalahnya Itu Gak Bakal Jadi Biggest David Biggest David Tetap 2-0 Cuman Gak Mau Kalah Juga Kayak Gitu Anjir Kita Main Yang Bener 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 1-0 Max Allen Junior Draxler Waduh 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 I Apa Si Wasit Penalti Apa Si Wasit Woy I Gak Jelas Sumpah Lo Dari Tadi Wasit nya Cuman Bikin Kesel Doang Anjir 4-0 Ini Mudah Jelas Jadi Kekalan Terbesar Kita Wah Gila Sih Gila Sih Ini Gila Sih Gue Gak Pernah Nyangka Loh Bakal Di Permalukan Kayak Gini Anjir Di Match D Terakhir Yang Gue Pikir Udah Gak Bakal Ada Artinya Gitu Kita Malah Ditampar Realita Anjir Wah Ini Offside Astagir Woh Ya ampun Ya Offside Ya ampun Sumpah Hancur 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 Tabrak Tabrak Pemain sendiri Ditabrak Udah Lari Pemain sendiri Ditabrak Dongol Banget Anjir Sabar Sabar Captain Prince Boteng Masuk Ganti Julian Draxler What the fuck Gak kalah Gak kalah doang Oke lah Gitu Cuman kalahnya Diginiin banget Bro Dibantai Dibantai banget Kalahnya Dan line up Kita tuh Yang kita turunin Gak lemah Lemah banget Gitu Kalau line up Rotasi Oke lah Mungkin Karena Pemain muda Atau gimana Enggak ini Aduh Verisik Dari tadi Tadi juga gak jelas banget Bolak Rebut mulu Anjir Vanyer Kasemiro Keringat Bingin Gue Sumpah Fuck off Susah banget Buat ngebobol Gawang musuh Ini Anjir Montrol Fabio 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 Lebih Benerio kebobolan Empat Anjir Shit Nantuk Anjir Siapa Situ Tadi Good Pilar Lini tengah Lini tengah Kita tuh Kayak ngasih ruang Juga Buat mereka Apa sih Hogger Anjir Offside Lagilah Anjir Enggak Enggak Gue Maksudnya Gue O Itu Bukat Intercept Ternyata Bolanya Langsung Dapet Jadi Gue O Tuh Bukan Buat Langsung Ngasih Ke Perisik Anjir Ya Goalnya Keren Offside Tapi Tolol Gue O Buat Sliding Gue Kira Bolanya Enggak Langsung Dapet Taunya Bolanya Langsung Ke Intercept Anjir Anjir Jadi Bolanya Langsung Ke Angkat Kan Konyol Itu Ngasih Ke Siapa Tolol Sumpah Tolol Baca Pemen Pemen Kita Ya Ampun Lu Gustavo Buang aja Ke Laut Bro Jelek Banget Anjir Main Ya Ini Mas Sebelum Dua Laga Final Form Pemain Kita Hancur Semua Kalau Kayak Gini Mas Gila Gila Gimana Ya Bener 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 Kayak Gak Ada Arah Main Njir Gak Ada Komunikasi Gak Ada Kemistri Bener Bener Kayak Back To Zero Lagi Main Dua Gual Alnulir Yang Bener Raja Si Hogger Ini Pemain Teranjing Bro Yang Pernah Gue Temuin Kayaknya Dia Lebih Bagus Daripada Slange Tiger Tony Cross Full Time Dipermalukan PFL Wolf Berkalah 4-0 Dari Shell Ke 0-4 Shell Ke 0-4 0-4 Itu Untuk Skor Kita Di Pertanian Kali Ini Permainan Yang Sangat Luar Biasa Ditunjukkan Oleh Tim Tuan Rumah Bermain Sangat Buruk 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 Kita 9,6 Dari Hogger Bermain Sangat Luar Biasa Monster Dia Di Pertanian Kali Ini Suatu Tamparan Keras Dari Schalke Seakan In Ngetatar Kita Seakan Ingin Mengingatkan Kita Bahwa Hey Lo Sebelum Ke Final Harus Bener Bener Siap Lo Sebelum Final Harus Bener Bangkit Mengingatkan Kita Bahwa Kita Ini Masih Payah Dan Masih Banyak Kelemahan Kekalan 4-0 Tanpa Balas Dari PFL Dari Schalke Ke PFL Wolfberg Bacot Tim Naswedi Gak Tau Lagi Rungsing Gue Pertandingan Terakhir Pertandingan Versus Hamburg Bacot Knoce Setelah Lu Mau Terima Kontrak Atau Enggalah Pertandingan Terakhir Menghadapi Hamburg Harus Reset Karena Ini Satu Pertandingan Sebelum Pertandingan Final Ini Pemain Kita Lagi Hancur Hancurnya Hancur Nih Bro Gak Bakal Ada Rotasi Rotasi Lagi Karena Pertandingan Kali Ini Adalah Pertandingan Yang Sangat Penting Untuk Kita Enggak Maksudnya Satu Pertandingan Sebelum Pertandingan Final Dutcher Pokal Jadi Setidaknya Kita Harus Memberikan Line up Yang kurang Lebih Akan tampil Di pertandingan Selanjutnya Lucas Mendes Dan Aldo Dari tadi Belum Diduetin Mereka Main Masing Dari Tadi Kita Akan Pakai Oh Gila Trash Trash Bener Bener Jadi Trash Bro Jadi Sampah Anjir Bawa Ibrahim Sissoko Aja Terus Untuk Campnya Kita Bawa Piazon Kasih Start Udah Kayak gini Udah Gosa Ada yang Diganti-ganti Let's go Harus Menang Bukan Masalah Poin Untuk Bandersliga Tapi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Para Pemain Yang Baru Aja Kepercayaan Dirinya Diancurin Sama Schalke Tapi Tergantung Kalau Kita Memang Punya Mentality Pemenang Kita Mempunyai Mentality Juara Kekalahan Yang Terjadi Tadi Harusnya Bisa Kita Convert Kita Ubah Menjadi Suatu Motivasi Kalau Emang Kita Punya Mentality Sebagai Seorang Pemenang Jangan Kekalahan Tadi Malah Bikin Kita Jadi Drop Mentalnya Jadi Ancur Ancuran Kedepannya Dan Hal Tersebut Cuma Cuma Para Pemenang Pemenang Kita Yang Bisa Melakukannya Respon Mereka Ya Itu Hak Mereka Kita Udah Gak mungkin Kayaknya Untuk Ngambil Posisi Dari Dormu Di Peringkat Kedua Ancur Kita Bener-bener Bisa Drop Sembilan Poin Bro Kalau Tiga Pertanian Ini Gak ada Yang Menang Ya Walaupun Seperti Yang Gua Katakan Itu Gak Bakal Membuat Kita Jadi Keperingkat Keempat Dan Tiga Dan Empat Pun Sebenernya Gak Beda Beda Kecuali Tiga Kedua Ya Empat Dua Tiga Satu Hamburger Ada Sobieh Sobieh Ini Kayaknya Ada Dua Ya Sobieh Satu Lagi Dimana Kali Tukanya Saudara Kembar Oh Babak Pertama VV Wolfberg Versus Hamburger Pertanian Sebelumnya Mengalami Kekalahan Terbesar Sepanjang Gua Melati Wolfberg Kalah Empat Kosong Atas Schalke Tanpa Balas Dipermalukan Bener-bener Suatu Model Yang Kurang Bagus Tentunya Untuk Kita Bawa Ke Final First Time Bukan First Time Shot Itu Di Kontrol Dulu Ya First Attempt Maksud Itu Di Kontrol Dulu Pake Dade Sama Piazon Sayang Masih Gagal Tadi Piazon Delivery Kenal Do Terisik Wah Gila Kebaco Langsung Dibuang Jauh Oleh Pemain Humber Tidak Yang Mengambil Resiko Dia Tapi Kayak Ini Kekejar Sama Vayner Vayner Nghibrit Banget Soalnya Ini Orang Kan Kas Mendes Semoga Naldo Kalo Diduetin Sama Rikardo Eh Sorry Sama Lucas Mendes Gacor Lagi Lucas Mendes Juga Tadi Anyep Banget Mainnya Pas Dimain Sama Gustavo Gak Seperti Lucas Mendes Yang Kita Lihat Oke Berhasil Ditepis Lagi Oleh Keeper Dari Hamburger Emang Keeper Yang Kita Lawan Semuanya Keeper Sekelas Nyoyer Semua Sama Kasilas Sama Buffon Jadi Jangan Heran Pandu Pandu Turbol Sangat Siamik Tadi Patut Dia Apresiasi Memang Turbol Pilar Ke Lucas Piazon Ya ampun Gagol Lagi Capek Gue Mas Masih bisa Ditepis Percayalah Kalau terus Menyerang Golnya Akan Segera Datang Hai Ah Resnaldo Buang Ada Benaglio Betanya Dua pertandingan terakhir kita dua kali dapet penalti ya Sialan juga Yang lawan kolon sih sebenernya Yang lebih nyelekit Kalau pas lawan Shalke itu kan cuma yaudah Goal-goal tambahan doang Yang lawan kolon itu bro Itu kan bikin kita drop point Elisevic Elisevic again Ke Bade Jansson Dilempatin oleh Bade Bahaya banget Van de Vart ini cu Tuh liat Boanya kayak bener-bener magnet bat sama dia Marah Benaglio Menurut gue lu harus marah sih Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Digituin mulu Pemain lawan dibikin kayak Messi semua Dikasih space lama Membuat megang bola kan gak jelas gitu Ke Rodriguez Ke Rodriguez Kuh Kali juri ke Vanya Pak Dikasih space Dikasih space Dikasih space Dikasih space Dikasih space Pak Rizal kasih dekat Kali Tengahnya nih. Tengahnya dari tadi. Tengahnya dari tadi. Lemah banget kita tengahnya nih. Gak bisa ngerebut bola dari playmaker-playmaker mereka. Dari tadi. Nah Malanda. Itu Malanda. Ajarin Malanda. Badet. Vandervar. Badet. Nah. Oke aman. Pilar. Junior Malanda. Delay. Pengen perisik. Jokholku. Terbaca tadi. True ball dari perisik. Anjir. Anjir. Gitu terus. Gitu terus. Mau nge syuting direbut mulu. Anjir. 4 shot. 4 on target. Dan masih belum bisa menciptakan goal. Wolfberg. Tahu apa yang terjadi. Play on. Itu Malanda. Itu Malanda. Mahal Malanda. Minokalizuri. Itu yang diperlukan dari kita dari tadi. Ya ampun. Piazon. Jauh banget of target. Di balik ini tuh. Wah enggak anjir. Aman benar gelo. Dikor Rodriguez ke Kalijuri. Jokholku. Pilar. Sire. Baca tadi. True ball dari Junior Malanda. Sire. Van der Vaart. Junior Malanda. Press yang sangat bagus sebenarnya. Elicevic. Jangan biarkan mereka memainkan kreativitas di lingkungan tengah. Van der Vaart. Udah kayak lawan Kevin De Bruyne kita lawan Van der Vaart doang. Tidak ada yang bisa ngambil bola dari lawan. Bencibut gue ngeliatnya. What the fuck. Fuck. What the fuck's happening bro. Pada diliatin bolanya. Lu liat enggak tadi. Gak jelas ini udah gak jelas nih Gerasak rusuk doang Kalau gue kayak gitu mainnya Udah biarin mereka megang bola sebentar Harus Harus cari cara ngerbutnya Gak tau tapi anjir Udah kayak magnet Kalian tau gak sih Mereka jadi kayak Prime Barcelona Mainnya Nah salah pasti Junior Malanda Bila baru-baru Perisik Dapetin goal Kita dapetin goal aja Satu tim susah banget Pilar Terbut Vanyar Udah ngandalin Skill individu anjir mainnya Oke Bagus Gak agak jadi bagus Rebut-rebut lagi Kesusahan liat Ngerebut bola dari pemain Hamburg Naldo Vanyar Pilar Apa sih Malanda anjir sumpah Gimana cara ngebobolnya bro Oh my god movie mekatopia bro Doraemonnya bro Movie terbaik Doraemon Cuman mood gue lagi jelek banget Apa kok Sumpah anjir Tai banget Wolfberg Performanya Rebutlah Pepe Ya ampun Masa kebobolan sih Performa sesampah ini Di tiga pertanian terakhir Lu pede enggak Gue tanya Kalian yang nonton Pede enggak Di sisa dua pertanian terakhir Dua final Lawan Bayern Dan Real Madrid Dan performa kita Kayak tim Medioker gini Kebobolan anjir Kalah anjir Babak kedua Kita memang lebih buruk Daripada babak pertama sih Cuman ya Enggak kebobolan juga Enggak sih Stupid Stupid Enggak tahu lagi Gimana cara Mau mendeskripsikan Kebodohan kita ini Marah Capek Pusing Enggak ngerti juga Gimana ngomongnya Cuman seluruh Kedunguan ini Bener-bener bikin gue Emosi aja Yang bikin emosi adalah Ini kita mau final Anjir Terus performa kita Kayak gini Rilih Rilih Wah Ini Ini lebih Gue nya juga sih Kepercayaan diri gue Sebagai player nya Juga jadi Kacau Anjir Fuck Just Fuck Udah selesai ya Bandesliga ya 10 juta 530 ribu Total kita 28 juta Transfer budgetnya Itu kita bisa Terus geser Bahkan 30 juta Transfer budget kita Cuman Cuman karena udah gak bakal Kepakai buat apa-apa lagi Jadi kita dorong aja Kayak gini Gila bro Eh Siapa Yah Diyong Yo ampun Yo ampun Bro Look Diyong nya Fuck Fuck Wah gila sih Gila sih Gila sih ini sih Gak ada pemain kita sama sekali Liat Bahkan Kisling Wah Wah gila sih Gara-gara Gara-gara Tiga pertandingan terakhir Kita hancur banget Bro Oh Player of the competition Perisik Tapi Ya adalah Sedikit Pelipur Laranya Anjeng 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 Top Top Skornya Kesalit Jeng Fuck Fuck Dia bisa top Skor di Dacer Pokal Dan di Aduh gara-gara Tiga pertandingan Terakhirnya Anjep Anjeng Satu Gol aja Untuk Perisik Satu Gol aja Jadi Dia memang gak dapetin Golden Boots Tapi dia dapetin Ini Apa namanya Player of the Competition Jadi Akumulasi rating Dia di satu musim Terbaik Di antara yang lain Tapi Golden Asis Dia gak lebih baik Daripada Dua pemain HP Pokoknya Dia gak dapet Intinya Anjeng Benjima Benjima di arsenal Bro Tapi Kenapa gak masuk Oh ini Oh sorry Ini weak star Sorry Aduh gara-gara fokus kan Pantasan kagak ada Nama pemain Ini bukan Player of the Tour Apa sih namanya Starting 11 Of the tournament Bukan-bukan Ini mah Weak star Ini mah Player of the week Ya wajar gak ada pemain kita Kita ancur banget Tadi mainnya Kalah kan Kekalahan Keenam kita Padahal sebelumnya Kita tuh Empat kali kalah Dalam kurun waktu yang lama Maksudnya gak kalah-kalah lagi Di episode kali ini Kita kalah dua kali Kalah ke Bantai 5-0 Dan kalah Tadi Tadi 1-0 Di menit 90 Cuman Pemain terbaik Di Bandes Liganya King Perisik ya Walaupun tidak dapet Golden Boot Dan bukan top assist Tapi setidaknya King Perisik Adalah pemain terbaik Di kompetisi Bandes Liga ini Ya itu doang sih Pelipur laranya Tapi tetap sakit sih Anjir Fuck Nah kita motivate aja Di press con lah Pemain-pemain kita Perlu bro Kita motivate Ya kemungkinan Yang start Akan tetap line up ini Enggak sih Paling keeper sih Kayaknya Julius Caesar Harus masuk deh bro Julius Caesar harus masuk deh Kita butuh Variable X Yang bisa gak gendong Kita di posisi penjaga gawang Emang momentum kita Jadi hancur banget Karena 3 pertanian terakhir ini Aduh golden Apa sih namanya Golden Boots loh bro Kasian banget Anjir Perisik Kesalip Gerger 3 pertanian Ganyetak Gull Fuck Dianulir berapa kali dia Dua kali ya Ah bodo amat lah Ya kalau ducer pokal sih Ya jangan aja ya Ya tiba-tiba Robin Nyetak 5 gol gitu kan Konyol gitu ya Konyol gitu ya Nah bodo amat lah Mungkin memang tropi individu Atau penghargaan individu Bukan untuk kita Yang penting adalah tropi Untuk tim Netral ya Tapi setau gue netral Ujung-ujungnya mainnya di Alliance Arena Venue-nya memang netral ya Pembagian pemainnya memang netral Tapi percaya gak gak Ujung-ujungnya mainnya di Alliance Arena Karena Alliance Arena kan Kayak apa ya Contohnya Kayak Wembley gitu Kebetulan kan kalau di Inggris kan Wembley tuh ya Enggak dipake siapa-siapa Sempat dipake Spurs sih Pas Spurs Renov Stadion Cuman Kalau disini Kayak Jermanya itu kan Stadion utamanya kan Di Alliance Arena kan Si Apa sih Negara merekanya tuh Kalau di tim nasi Inggris ya Wembley kan Homenya Nah kebetulan Itu juga Kandangnya Bayern gitu Jadi walaupun netral Venuenya Tapi sebenernya Pasti pemain Bayern Udah terbiasa dengan rumput Alliance Arena Dan sebenernya kita juga Ya terbiasa juga Karena kita udah sering ketemu Juga dengan mereka kan Tapi mereka kan Lebih sering bro Pasti bro Gak tau tapi Siapa tau Soto ya Jangan-jangan bukan di Alliance Arena Kita cek aja nanti di episode selanjutnya So viewers mungkin Gue bakal Nanti lah Nanti pas gue record Di episode berapa Episode 36 ya Itu gue bakal Game Apa Grinding dulu Gue bakal latihan-latihan dulu Biar sekiranya jari-jari gue Terasa kembali Agar nantinya ketika gue main final Itu gak meneruskan Performa jelek Atau trend negatif Gue yang di episode kali ini 3 pertandingan Satu imbang Imbangnya konyol banget Satu shot Satu goal Penalti kebobolan Fuck Kedua Di bantai 4-0 Pertanyaannya Kebobolan di menit 90 Bener-bener semua hal bodoh Yang bisa terjadi Terjadi bro Di episode kali ini Sampai jumpa di episode kali ini See you next video See you next episode viewers Bye bye